Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kita kembali lagi di kisah teladan Dan seperti biasa pemirsa Dalam program acara ini Tanpa bosan-bosan Kami senantiasa akan menceritakan Ya kisah kepahlawanan Dari para sahabat Nabi SAW Dan di kesempatan kali ini Kita masih berfokus Kepada sahabat yang mulia Yaitu Abu Bakar Asiddiq Kalau di pertemuan yang lalu Kita udah cerita bagaimana Sepak terjang dari seorang Abu Bakar Asiddiq Dalam mendampingi Nabi SAW Hijrah dari Mekah Menuju Madinah Dan di kesempatan kali ini pemirsa Kembali kita akan menceritakan bagaimana Sosok dari seorang Abu Bakar Asiddiq Ya ketika mendampingi Nabi SAW Ya di dalam perang yang sangat terkenal Yaitu Perang Badar Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Dalam Perang Badar ini Ya sebenarnya ada kisah yang sangat luar biasa Banyak kepahlawanan-kepahlawanan dari para sahabat Nabi SAW Tapi diantara pahlawan-pahlawan yang Ikut turut dalam Perang Badar Nah terselipan nama seorang Abu Bakar Asiddiq Abu Bakar Asiddiq ini sangat luar biasa pemirsa Tidak ada satu peperangan pun yang tidak ia ikuti pemirsa Selama hidup Nabi SAW Dan senantiasa mendampingi Ya sosok Rasulullah SAW Nah Abu Bakar ini pemirsa Pendapatnya itu paling banyak diambil oleh Rasulullah Nah dan tidak hanya itu Memang selain Abu Bakar itu adalah salah seorang sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW Sosok Abu Bakar ini pemirsa yang dirahmati Allah SWT Memang memiliki kecerdasan Hati yang lembut Ketimbang dengan para sahabat-sahabat yang lainnya Makanya banyak diantara Ya pendapat-pendapat dari seorang Abu Bakar itu diambil oleh Nabi kita Muhammad SAW Nah jadi pernah pada suatu malam itu sebelum peperangan tiba Nah Abu Bakar itu bersama Rasulullah SAW itu pemirsa Ya itu sedang coba apa ya istilahnya ngintip-ngintip lah gitu Untuk mencari informasi perkembangan Orang musrikin itu sampai mana gitu Jadi hal ahwalnya musrikin itu Sedang dicoba intip oleh Nabi SAW Pada suatu malam itu Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar Rasiddiq pemirsa Itu berjalan dan menemui salah seorang kakek-kakek dari orang Quraysh Nah maka ketika itu Nabi SAW dan Abu Bakar Rasiddiq itu ingin menggali informasi dari kakek tersebut Nah didatengilah Maaf kek Mau tanya kek Kakek disini dateng Bawa informasi gak tentang peperangan antara Orang-orang Quraysh bersama Muhammad dan para sahabatnya Tiba-tiba sama kakek itu Tengok Sambian sobo Aku tidak akan berbicara kata kakek itu Sampai kalian mengatakan kalian itu dari mana Kemudian Nabi SAW pun bersama Abu Bakar mengatakan Kami akan memberitahukan kami dari mana Apabila kakek mau ngabarin itu dulu Wah kakek ini pun cocok juga nih orang ini Oke lah Kalau gitu saya akan kasih tau Sesuai dengan informasi yang saya dapetin Ya kalau ini informasinya palit Bener Maka Orang Muhammad itu katanya sudah berangkat sejak beberapa tahun lalu Bersama para sahabatnya Dan kalau ini bener Seharusnya Muhammad ini sudah sampai di daerah ini Hilang Ternyata bener mengirsa informasinya Nah sementara orang-orang Quraish itu Ya Kalau informasi yang kudapatkan itu adalah mereka sudah berangkat dari hari ini Dan seharusnya Kalau informasi itu bener Maka orang-orang Quraish itu sekarang sudah sampai di Ya Gitu Ternyata bener Informasi yang didapatkan itu bener Dan Posisi-posisinya itu pas banget gitu Krediksinya pas Maka ketika itu Rasulullah tidak berangkat Maka kakek tadi itu mengatakan Ah Kalian tadi dari mana? Kan udah aku kasih tau nih Informasi yang aku dapatkan Sekarang aku mau tau Kalian ini sebenarnya dari mana? Maka kata Nabi SAW Ya Kami dari air Ya Nahnu minalma Gitu Jadi kakek itu mungkin agak Sliwaran kupingnya Agak-agak Terus umbat sikit mungkin Ya Atau pilek kupingnya Dia kayak mendengar Hah? Dari mana? Dari ira Kayak gitulah Ya karena Ma Ira Nah agak sama-sama sikit ya Nah gitu Maka Nabi SAW Mungkin pergi Uh Nabi bohong Gak Karena bener Manusia itu kan dari ma Ya kan Dari air Yang dipancarkan Min Maindah Nah gitu Ya Dalam surah Al-Balat itu dikatakan Jadi manusia itu emang dari Air Gak salah memang Dan Nabi mengatakan Saya dari air Kami dari air Gak salah Gitu Nah 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 Mirza Kita tau peperangan itu Antara orang Quraish itu Dendemnya itu sama Nabi kita Muhammad SAW Jadi manusia asing paling diincar Sama uang Quraish itu Siapa lagi Oh bukan Nabi SAW Maka Orang-orang yang Mendampingi Nabi ini Adalah orang yang Paling mendapatkan Resiko besar Resikonya gede Karena orang Pasti fokusnya Untuk nyerang Nabi Wah Maka ketika itu Pemir Yang berahmat Allah SWT Pernah Ali Ibn Abi Talib itu Ya Bercerita Dan berkata Kepada orang-orang Hei orang-orang yang dateng nih Aku mau tanya Siapakah orang yang Paling berani Setau kalian Oh orang-orang Mengatakan Ini dia berbicara Di depan Ali Ibn Abi Talib Apalah Naikkan kupingnya Ali Oh orang yang Paling berani Setau kami adalah Engkau Wahai Ali Wah Kemudian apa kata Ali Ibn Abi Talib Orang yang paling berani Itu adalah Abu Bakar Katanya Kenapa Karena Ini Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ketika Abu Bakar Asiddiq itu Di dalam Perang Badar Ya Nah Dan Rasulullah itu Berada dalam Arsnya Dalam singgah sananya Itu Singgah sananya Itu biasa Misalnya Kayak apa namanya Tenda biasa Rasulullah duduk situ Untuk mengantur Komando Kamu nanti sini Gini 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 Nah Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT Orang-orang Ya Agak ragu Ketika ditanya Ayo siapa yang mau Mendampingi Ya Rasulullah Orang-orang Pelirik Kanan-kiri Ya ngeri loh Bagus perangnya Ngeri-ngeri sedep Kalah nih Agak ngeri nih Bisa lari Gitu kan Gak dikajar lagi Karena bukan siapa-siapa Tapi kalau Rasulullah Mengincara nomor satu Orang berbondong-bondong Gimana caranya Bisa membunuh Rasulullah Orang kapir Maka ketika itu Tidak ada Maka Yang Datang adalah siapa Abu Bakar Asiddiq Dengan mengeluarkan Pedangnya Sering Kemudian diletakkan Dekat kepala Rasulullah Sallallahu Aku yang akan Mendampingi Rasulullah Aku akan melindunginya Dengan pedangku ini Wah Abu Bakar Tanpa ada rasa takut Ya Kenapa Karena Tau resikonya Itu memang Incerannya Orang kapir Jadi siapapun Yang menghalangi Orang kapir Untuk membunuh Rasulullah Maka orang tersebut Harus diberantas dulu Dan Abu Bakar Siap berani mati Untuk melindungi Nabi Sallallahu Masya Allah Luar biasa Luar biasa Nah Itulah Keberanian Seorang Abu Bakar Asiddiq Untuk Mendampingi Rasulullah Memang udah The best lah Pokoknya Abu Bakar Nah Pak Mirsa yang dirahmati Allah SWT Memang perang badar ini Perperangan Kalau kita lihat Dalam kasat mata itu Perperangan yang Gak berimbang Kalau muslimin itu Jumlahnya sedikit Ya Hanya sekitar 300an aja Gak banyak Sementara orang Kapir Kurais itu Jumlahnya ribuan Dan pemirsa Kalau secara jumlah itu Komuslimin udah jelas Kalah Tapi pemirsa Yang dirahmati Allah SWT Ya Dan yang lebih luar biasanya Ini Rasulullah itu Hampir membawa Ya seluruh Komuslimin Yang laki-laki Yang udah siap berperang itu Ke medan Korperangan Jadi kalau sempat Kalah ketika itu Komuslimin Habis Hanya orang Islam Sisanya Hanya beberapa aja Nah Makanya Rasulullah itu Sangat Apa ya Panik gitu Ya Dan Memanjatkan doa itu Gak pernah habis-habisnya Nah Insya Allah nanti Setelah ini akan saya ceritakan Bagaimana Kisah Ya Rasulullah Ya berdoa Dengan kusuh Ya Langsung ditemani oleh Abu Bakar Siddiq Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Kisah Tempatan Pemirsa Kita kembali lagi Di kesempatan kali ini Masih di Kisah Teladan Dan kita masih menceritakan Sosok Abu Bakar Siddiq Ya Yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Perang Badar Nah Tidak dirakukan Bahwasannya Ya Abu Bakar adalah Seorang sahabat Yang sangat luar biasa Yang sangat Ya setia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dia siap Untuk menyerahkan Jiwa, raga Bahkan nyawa Sekalipun Ya Untuk Melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tadi di Segmen sebelumnya Sudah kita ceritakan Bagaimana Ya Abu Bakar bersedia Untuk mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi ketika malam harinya Itu pemirsa Rasulullah Itu merasa khawatir Ya khawatir Kepada seluruh kaum muslimin Karena ketika itu jumlahnya Pemirsa Itu gak terlalu banyak Ketika itu kaum muslimin Belum berkembang pesat Hingga Ya Orang-orang yang dibawa Oleh Rasulullah Untuk Perang Badar itu Adalah Mungkin bisa dikatakan 90% lebih Adalah jumlah kaum muslimin Yang laki-laki Jadi ketika Kalau kaum muslimin Ketika itu kalah perang Maka Aduh Mungkin Islam Gak akan berkembang Itu yang ditakuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ketika itu pemirsa Yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah Sholat Dengan khusus Kemudian mengangkat tangannya Tinggi-tinggi Dia Memanjatkan doa Ya Allah Janjimu Kepada aku Ya Allah Tepatkanlah Janjimu Ya Allah Kepada aku Saking khawatir Ya Mirza Kalau kita biasa Doa gini-gini aja Ya Allah Ini Saking tulusnya Rasulullah Meminta Betul-betul Minta Kali itu Maka Rasulullah Betul-betul Mengangkat tangannya Dalam sebuah riwayat Sampai nampak Ketiaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Mirza Saking tingginya Dido'a Ya Allah Janjimu Ya Allah Ya Allah Janjimu Saking tingginya Sampai ketika itu Aridanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu saking kusuknya Dia berdoa Memohon Berpunajat Dengan sebenar-benarnya Ya Sampai jatuh Mirza Mord Brok jatuh Dan Rasulullah Tidak terasa Dan tetap Dia memandang langit Dan berdoa Ya Allah Janjimu Kepadaku Ya Allah Tepatilah Tepatilah janjimu Kepadaku Ya Allah Aku takut Kalau Allah Ya Kami kalah Kau muslimin kalah Pada hari ini Maka aku khawatir Tidak akan ada satu orang pun Yang menyembah Kepadamu Ya Allah Saking takutnya Mirza Yang berahmatilah Subhanahu wa ta'ala Maka ketika itu Abu Bakar Sosok Abu Bakar Asiddiq Datang menghampiri Rasulullah Untuk menenangkan jiwa Rasulullah Cukup Wahai Rasulullah Cukup Wahai Rasulullah Allah akan mengabulkan doamu Wahai Rasulullah Kata Abu Bakar Asiddiq Allah akan menepati janjinya Kepadamu Kita pasti akan menang Kemudian diambil Setidaknya Dikembalikan lagi kepada Rasulullah S.A.W Sosok yang bisa menenangkan Rasulullah S.A.W Ketika Rasulullah Kekhawatirannya meninggi Ya khawatir loh Kalau sempat kalah perang Secara jumlah kalah Pak Mirza Sedikit Kau muslimin cuma sekitar Tiga ratusan Tiga ratusan Tiga ratusan Atau tiga ratus berapa gitu Sementara orang kapil Jumlahnya seribu Ya bisa Kalau secara jumlah kalah Kayak kok muslimin Biasa Maka dalam sebuah riwayat Dikatakan Ketika Rasulullah Sudah mulai tenang Ya Rasulullah pun tidur Di tempat Seseingga sananya Ketika itu Rasulullah tiba-tiba Terhentak Terbangun Dan mengatakan Kepada Abu Bakar Asiddiq Ya Abu Bakar Bergembiralah Karena sesungguhnya Aku melihat Jibril Terah turun Dengan mengendarai kudanya Wiss Malaikat datang Pak Mirza Untuk membantu Komuslimin ketika itu Yang jumlahnya sedikit Makanya Pak Tenang aja Tentara-tentara Allah itu Pasti akan membantu Komuslimin Masya Allah Peperangan yang dasyat pun Memang betul-betul terjadi Berkecamuk Pak Mirza Dan Rasulullah itu Bukan hanya sekedar duduk Nonton Mengamati peperangan Oh kayaknya Disini lemah nih Kontek-kontek-kontek Gak kayak gitu Pak Mirza Rasulullah ini Bukan tipenya orang Cuma nonton Peperangan Oh sini lemah nih Yuk komaju sana Bantu-bantu Bantu Bantu Tengok Oh sana agak kuat tuh Udah terang hati Yang usah dibantuin lagi Kalau bisa dikurangin orangnya Supaya pokoknya Bantu Tengok Gak kayak gitu Rasulullah Juga ikut turun Dalam peperangan itu Rasulullah Mirza Dan tentunya Didampingi oleh Beberapa para sahabat Dan tak lain Dan tak bukan Yang ikut Mendampingi Rasulullah Siapa? Abu Bakar Asiddi Gak ketinggalan Abu Bakar itu Senantiasa Udah kayak bayangannya Rasulullah Iya Kemana Rasulullah Akan dia datang Melindungi Rasulullah Rasulullah Itu Abu Bakar Kecintaannya Kepada Rasulullah Sangat luar biasa Gak ada apa-apanya Ketika kita sekarang ini Kita mendengar Ada Rasulullah Dihina aja Kita coba Menurut kita aja Terus Tengak berani Ngapain Abu Bakar Asiddiq Coba lah Kalau ada orang Yang berani Hina Putus Jadi pas perangnya Itu Abu Bakar Asiddiq itu Gak memandang Siapa lagi Di depannya Pokoknya Setiap musuh Allah Akan dibunuh Siapa yang Mencoba Untuk Mendekat Kauada Rasulullah Maka dia siap Untuk menghalanginya Abu Bakar Asiddiq Makanya ketika itu Anak dari Abu Bakar Asiddiq Yaitu Abdurrahman Bin Abu Bakar Yang ketika itu Belum masuk Islam Ketika itu Ketika itu Putranya Belum masuk Islam Dan ketika Dia masuk Islam Dia pun berkata Kepada ayahnya Wah ayah Dulu pas perang badar Sebenarnya Aku dapat Peruang Untuk Menebas Kepalamu Gitu lah Kira-kira Tapi aku Serantiasa menghindar Untuk Ya Menjauh darimu Kemudian apa kata Abu Bakar Asiddiq Eh putraku Aku ketika berperang itu Ya Kalo lah Aku melihat Ada dirimu Di depanku Dan aku ada peluang Untuk Menebas kepalamu Maka aku tanpa Ragu ragu Untuk menebas Sedasmu Abu Bakar Merza Siapapun Yang menghalangi Ya dakwah Rasulullah S.A.W. Siapapun Yang akan mencelakai Rasulullah S.A.W. Mau itu bapaknya Mau itu anaknya Mau itu siapapun Orang yang terdekatnya Kerabat terdekatnya Yang selama ini berjasa Gak ada Putuh semua Habis Itulah Kehebatan Seperti seorang Abu Bakar Hasidik Tanpa ragu Anaknya itu Sok paten Dia Bian pak Pas namperang badar Aku ngelak-ngelak Supaya gak Ngenai bapak Padahal banyak kali Aku perlu anggu Kalo untuk mbaco bapak Tapi aku ngelak-ngelak Sok paten Abu Bakar gak mau kalah Kalo aku nampak Ketika itu di peperangan Kue nongol Terus Aku dapat pulang Untuk mbaco Tanpa ragu Aku tak baco Abu Bakar Siapa yang berani Sama Rasulullah Siapa yang mengusik Rasulullah Tanpa ragu Abu Bakar Langsung Udah bacoin Enggak sih Ini ingkat Abu Bakar Mirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Luar biasa Orang yang mampu menerangkan Nabi Orang yang pendapatnya selalu didengar oleh Rasulullah Orang yang tanpa ragu Untuk menyerahkan kekuatannya Untuk menyerahkan hartanya Bahkan untuk menyerahkan nyawanya sekalipun Tanpa ragu-ragu Siapa lagi? Abu Bakar Sahabat yang mulia Sangat luar biasa Kemanapun Rasulullah Pasti Abu Bakar Rasidik Ada disitu Untuk senantiasa Mendampingi Rasulullah S.A.W Luar biasa Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya perangan pun Dimenangkan oleh kaum muslimin Ketika itu Dan banyak tawanan-tawanan perang Ya sudah ditangkap oleh kaum muslimin Dan Alhamdulillah Abu Bakar Rasidik pun bisa selamat Nah Dan bagaimanakah kelanjutannya Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W Terhadap para tawanan-tawanan perang Di perang pertamanya Itu Di dalam perang badar Insya Allah nanti akan kita ceritakan Setelah jeda berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di kisah badan Pemirsa kita kembali lagi di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Bagaimana sepak terjang dari seorang Abu Bakar Rasidik Ya dalam perang badar Ya tentunya Sangat luar biasa Mendampingi Nabi S.A.W Tanpa rasa takut Tanpa rasa ragu Dan tanpa ada rasa was-was Dia tetap mendampingi Nabi S.A.W Dari awal Ya sebelum berperangan Beliau senantiasa memberikan Masukan-masukan Ya Ikhtiroh Berpendapat Kepada Nabi S.A.W Dan Nabi S.A.W Tanpa ragu Ya juga Dengan meminta pendapat dari yang lain Namun kebanyakan Rasulullah Mengambil pendapat yang disampaikan oleh Abu Bakar Rasidik Bukan karena hanya Abu Bakar adalah seorang sahabat terdekatnya Bukan karena Abu Bakar adalah teman lamanya Tapi Melainkan Abu Bakar adalah Sosok orang yang cerdas Sosok orang yang penuh akan pertimbangan Dengan hati yang lembut dan luar biasa Maka oleh itu Banyak pendapat-pendapat dari seorang Abu Bakar Rasidik Diambil oleh Nabi S.A.W Dan tak Ya Terluput Pula Dalam Kisahnya Di dalam perperangan badar Nah Pemirsa yang terahmati Allah S.W.T Pemerangan yang mahadasyat yang sangat luar biasa tersebut pun Ya akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin Dan Ya ketika itu banyak tawanan-tawanan perang Dibawa pulang oleh kaum muslimin Karena orang kapir udah merana Nelongso hatinya Kehancuran yang sangat luar biasa Gimana tidak Masa bisa kalah perang Dengan orang-orang yang jumlahnya jauh lebih sedikit Ketimbang tentara yang dibawanya Ya Gimana mereka gak kalah Ini udah dijanjikan oleh Allah S.W.T Bahwasannya kaum muslimin bakalan menang nanti pas perang badar Doanya Nabi S.A.W Ya Allah Janjimu kepada aku Dituntut-tuntut terus Ya Allah itu dimintain kemenangan untuk kaum muslimin Akhirnya dimenangkan oleh Allah S.W.T Dan kaum muslimin membawa berita gembira dengan kemenangan Berserta dengan tawanan-tawanan perang Dibawa Rasulullah bingung ketika itu Ini tawanan perang ini mau diapain ya Ini orang kapir nih Ini orang yang memerangi nih Kalau cuma sekedar kapir tok Ya mungkin Ya ada pertimbangan-pertimbangan Tapi masalahnya mereka udah kapir Memerangi pula Mateniko muslimin Jadi kira-kira apa yang harus diperbuat Sama ini orang-orang Maka ketika itu Pemirsa yang berhormati Allah S.W.T Ya Rasulullah S.A.W.T Meminta pendapat dari para sahabat-sahabat Weh para sahabatku Aku meminta pendapatku pada kalian Tentang orang-orang tawanan perang kita ini Ini kita apakan ini Enaknya kita apain Maka pemirsa yang berhormati Allah S.W.T Ketika itu Abu Bakar pun Memberikan usulan kepada Nabi S.A.W.T Ya Nabi Ya Rasulullah Ini adalah orang-orang tawanan perang ini Adalah kerabat-kerabat kita Bagaimana Kalau kita minta Lintep busan aja sama mereka Ya setidaknya Dengan kita meminta tebusan tersebut Kita Apa ya Memiliki kuasa kepada orang-orang kapir Kemudian juga memberikan kesempatan kepada mereka Agar kiranya sumbaga saja Allah Akan memberikan hidayah kepada mereka Lembut banget hati Dari Abu Bakar Sidiq Jangan dibunuh ya Rasulullah Ini orang adalah keluarga-keluarga kita juga Masya Allah Kemudian Rasulullah Ada lagi yang punya pendapat Umar bin Khotok Ya Rasulullah Ini orang-orang kapir nih Ini orang-orang yang memusuhi kita Memerangi kita Mengusir engkau Dari tempat pelahiranmu Ya Rasulullah Bawa ke sini aja Sing Tak tebas Endasi satu-satu Tak potong Kepalanya satu-satu Umar Jangan sembarangan Umar Nggak usah repot-repot Udah lah Ribet Ngasih makan lagi apa Udah Tebas ya Endasi Potong aja kepala ini semua Udah Matek Kubur Wis Nt Umar Ada lagi pendapat yang lain Itulah Masuk akal pendapatnya Umar Ini orang yang telah musir Rasulullah Ini yang telah Ya Memerangi Komusulimin Membunuh Komusulimin Jadi untuk apalagi dikasihannya Udah kapir Kuadrat lagi Banyak lagi Salahnya lagi Ada lagi pendapat yang lain Yaitu Abdullah bin Ru'aha Ya Rasulullah Gini aja Rasulullah Kita bawa aja mereka Di sebuah lembah Kemudian di lembah tersebut Kita susun kayu bakar Kemudian kita buakar aja dia Biar mereka mati Buakar dalam lembah itu Sampai Al-Abbas pun berkata Oh Kamu ini berarti akan memutuskan Tali ikatan persaudaraan ini Kalau kayak gini ceritanya Hukuman yang kalian berikan kepada Para tawaran perang ini Maka Rasulullah ketika itu Yang merenungi Kira-kira pendapat siapa Dan orang-orang itu pun Menyangka bahwasannya Kayaknya pendapat yang pas itu Memang pendapatnya Umar Enggak Abdul bin Ru'aha Ini orang ini memang Cocoknya di buakar aja Wah itu tawaran perang Udah kembut-kembut nih Jantungnya dudukkan Wah modarlah 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 Tapi pemirsa yang berahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Siapakah pendapat siapa yang diambil Ya Sejarah mengatakan bahwasannya Pendapat Abu Bakar Asyiddiq Yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu wa sallam Rasulullah meminta tebusan Kepada orang-orang yang telah Menjadi tawaran perang Masya Allah Tapi Rasulullah gak menyalahkan yang lainnya Enggak Bahkan Rasulullah mengatakan Ya Wahai Abu Bakar Pendapatmu ini sama seperti Pendapatnya Isa Al-Masih Ya Isa Ibnu Maria Anaknya Maria Nabi Isa al-Isallam Ya Yaitu yang Ketika Dalam surah Al-Ma'idah Ayat 118 Dikatakan Jika engkau menyiksa mereka Maka sesungguhnya mereka adalah Hamba-hamba engkau Dan jika engkau mengampuni mereka Maka sesungguhnya engkau Yang Maha Perkasa Ya lagi Maha Bijaksana Ya Kelembutan hati Dari seorang Nabi Allah Isa al-Isallam Abu Bakar Seperti itulah Kau bergambarannya Sementara engkau Wahai Umar Kau itu sama seperti Ya perkataan Nuh al-Isallam Dalam surah Nuh Nuh berkata Ya Tuhanku Janganlah engkau biarkan Seorang pun Di antara orang-orang Kapir Itu tinggal Di atas Muka bumi ini Karena akhirnya apa Entek Kapir Mati semua Ditenggelamkan oleh Ya Allah subhanahu wa ta'ala Maka hati Umar bin Qatab itu Sedikit seperti Seorang Nabi Nuh al-Isallam Nah Mengenai pemirsa Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah Rasulullah itu senantiasa Meminta pendapat Dari para sahabatnya Berkaitan dengan Perkara-perkara Yang dihadapinya Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Itu adalah manusia biasa Dan juga Ya Memberikan Apa Kesempatan kepada Para sahabatnya Ini adalah Satu metode Untuk pendekatan diri Kepada Para sahabat-sahabatnya Untuk menghargai Pendapat-pendapat Dari para sahabat Yang mulia Masya Allah Nah Dan kebanyakan Pendapat-pendapat Yang diterima itu Adalah pendapatnya Dari Abu Bakar Asidik Ini menunjukkan Kemuliaan dari Seorang Abu Bakar Asidik Luar biasa Banyak pendapat-pendapat Orang gini-gini Bayangin coba Om Mirsa Apa gak Sesuai logika Banget itu Apa yang dikatakan Udah Rasulullah Tak bawa sini nih Orang-orangnya Tak tebasin satu persatu Nanti gini nih Ali Mana Ali Kota bahas nanti Si Ukail itu Saudaramu Biar aku tak tebas Kepala-kepala orang-orang Yang masih berbau Saudara sama aku Gak peduli aku Kalau mereka Itu udah memerangi Allah dan Rasulnya Ya Udah kapir Memerangi Ya membunuh lagi Jok bang bayi Udah sini aja Tak tebas Nggak saya satu persatu Itu kata Umar Benul Khattab Masuk akal Orang itu udah kapir Kapir kuadrat Udah kapir Memerangi lagi Membunuhin lagi Musuhin Musih Rasulullah Salam dari kampung halamannya Menyiksai orang-orang Kau muslimin Ketika di sana Ya logikanya Pateniai Mereka sudah kalam Dalam peperangan Mereka sudah dianggap Udah gak ada lagi Apalagi udah diketangkap Kau muslimin Tapi pendapat Umar bin Khattab Tidak diterima oleh Rasulullah Dengan menimbang Beberapa hal Akhirnya Rasulullah Menerima Mendapat dari seorang Abu Bakar Rasidik Udah lah Semoga saja Mereka nanti Bisa mendapatkan Hidayah Sehingga Allah Ampuni dosa-dosa mereka Diberikan satu Kesempatan lagi Dan Tentunya juga Dimintai tebusan Ada yang tebusannya Uang Ada juga yang tebusannya Dengan ilmu Yang mereka miliki Dengan mengajarkan Membaca Menulis Kepada anak-anak Kau muslimin Ketika itu Masya Allah Jadi tebusannya itu Dan pada saat itu Juga lah Allah juga menghalalkan Gonimah Kepada kaum muslimin Ini boleh diambil Ini termasuk Harta rampasan perang juga Subhanallah 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 Omir sayang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Sangat luar biasa Sosok dari Seorang Abu Bakar Rasidik Yang pendapatnya Senantiasa Diterima oleh Rasulullah S.A.W Ya pertimbangan Masalahat Dan mafsadat Yang Abu Bakar Sampaikan Lebih masuk akal Dan Lebih manusiawi Dan Dan juga Pada dasarnya Pendapat yang lain Juga bagus Tapi itulah Salah satu keutamaan Yang Allah berikan Kepada Abu Bakar Pendapatnya Banyak diterima oleh Rasulullah S.A.W Nah Pemirsa Semoga saja Ya dari kisah Abu Bakar Asidik ini Kita mendapatkan Sebuah keteladanan Yang sangat luar biasa Kesetiaan Yang sangat luar biasa Ditunjukkan oleh Seorang Abu Bakar Asidik Kacerdasan Yang sangat luar biasa Yang dimiliki Oleh Abu Bakar Asidik Kemudian Yang paling penting Adalah Abu Bakar Bisa menenangkan Rasulullah S.A.W Ketika Rasulullah Dalam keadaan Gundagulana Pemirsa Yang terhamati Allah S.W Sampai disini Perjumpaan kita Semoga bermanfaat Kita tutup dengan Subhanak Allah Mabihamdika Asyadu'ala Ilaha Ilanta Astagfirullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.